Saudara, ratusan warga di satu kampung di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kaget bukan kepalang. Mereka mendadak ditagi utang hingga jutaan rupiah oleh Lembaga Pembiayaan Permodalan Madani atau PNM. Padahal mereka tidak pernah merasa meminjam uang. Para ibu berdiri mengantre dengan resah dan gelisah. Siapa yang tak kaget jika tiba-tiba ditagi utang pinjaman uang dengan jumlah yang tak sedikit. Dari ratusan bahkan hingga jutaan rupiah. Padahal mereka merasa tak pernah meminjam uang. Salah satunya Sinta. Ia hanyalah satu dari ratusan warga sukabakti Tarogong Kidul Garut yang masuk dalam daftar tagih Lembaga Pembiayaan Permodalan Nasional Madani, PNM. Pihak desa pun mengumpulkan dan mendata warga. Setelah menerima laporan, banyak warga mendadak ditagi pinjaman fiktif. Hasilnya, lebih dari 400 warga dari 6 RW menjadi korban. Jumlahnya yang sudah masuk ke desa ada 407 orang. Itu tetap seperti berapa RW? 6 RW. Terus sekarang dari langkah dari desa sendiri seperti apa? Ya Nisa, menghadirkan dari pihak PNM-nya sama KTPRB untuk mengkualifikasi tentang kejadian yang ada di desa. Kasus ini kini tengah diselidiki polisi karena diduga ada oknum yang mencuri data pribadi warga untuk dijadikan pinjaman uang. Tim Liputan, Kompas TV, Garut, Jawa Barat